Intro Hula, nama aku Doa Dara Putri Di video sebelumnya kan aku bilang Kalau aku bakalan ngasih Tau perbedaan antara Pregnancy Event Option Yang ada di The Sims Freeplay Sebelumnya kita harus punya dulu Crip atau tempat tidur anak bayi Terus kita tap Dan disini muncul pilihan Pregnancy Option Sebelumnya kalau kalian itu masih newbie Atau pemain The Sims baru Itu gak bakalan ada Pregnancy Option ini Karena cuma ada satu option Yaitu yang Add a Baby Tapi kalau sebelumnya kalian udah dapat Event Pregnancy ini Kalian bakalan bisa milih Antara tiga pilihan Yang ada di Pregnancy Option Yaitu Pregnancy Event A Full Pregnancy Experience with Rewards Yang kedua Pregnancy Grow a Baby Balm Dan yang ketiga Add a Baby Di video sebelumnya kan aku pilih yang Add a Baby yaitu Aku bisa langsung punya anak Dalam waktu 24 jam Dan bisa di skip Di video kali ini Aku mau ngasih tau kalian Perbedaan antara Pregnancy Event Yang A Full Pregnancy Experience with Rewards Dengan Pregnancy yang Grow a Baby Balm Pertama-tama aku bakalan pilih yang option kedua Yaitu Pregnancy Grow a Baby Balm Di sini membutuhkan waktu 6 hari Terus kita tap dan pilih Simsmana yang bakalan kita pilih untuk hamil Do you wish to start a Pregnancy Pilih Purchase The Journey Begins A Voyage Through Pregnancy Where Your Sim Develops A Baby Balm A Baby Balm Nah di sini Sims kita udah langsung berubah Udah kelihatan Baby Balm nya Perutnya udah membesar Event ini harus kita selesaikan selama 6 hari Tapi di event ini Atau di option yang Grow a Baby Balm ini Kalian bisa skip juga Sama kayak yang pilihan Add a Baby Kalau yang Add a Baby kan dalam waktu 24 jam Kalau yang ini dalam waktu 6 hari Progressnya Dan ini bisa kita skip Jadi langsung aja kita skip Jadi Sims kita itu bakalan melahirkan Dengan cara kita tap kripnya Dan pilih Have a Baby Jadi dia melahirkannya di sini Nah terus kita langsung dialihkan ke menu Untuk kita customize bayi kita Tapi kita juga bisa pilih random sim Di sini aku langsung conteng aja Dan pilih Yes Nah di sini anaknya udah lahir Jadi itu yang option kedua Atau pilihan yang kedua Sekarang aku mau nunjukin kalian Gimana caranya kalau kita pilih yang Option pertama Tapi sebelumnya aku mau remove dulu Anak kecilnya Anak kecilnya Anak sebaiknya Terus kita tap lagi Scriptnya Dan pilih Pregnancy event A full pregnancy experience With rewards Kita tap Sims kita yang mau Henil The journey begins Aurora is starting A life changing adventure Nah kalau yang di pilihan kedua Tadi kan gak ada muncul Yang logo di kiri atas itu Terus juga Kalau misalnya kita tap Scriptnya Atau tempat tidur anak bayi Itu kita gak bakalan bisa Skip Progress Kehamilan kita Nah itu yang membedakan Pilihan yang pertama Dan pilihan yang kedua Tadi Kalau yang pertama ini kan Selama 9 hari Sedangkan yang pilihan kedua Tadi selama 6 hari Terus di Pilihan yang pertama ini Kita coba tap Yang logo di kiri atas Yang ada ibu hamil itu Kita tap Nah disini muncul Menu pregnancy event Ada daily goals Dan support task Terus juga ada Store Yang pertama itu Daily goals Kita tap Disini ada beberapa Tugas yang harus kita selesaikan Selama 9 bulan Karena dibawahnya ada 1 sampai 9 Itu menandakan Kalau Ya kita harus menjalani Kambilan test Selama 9 bulan Nah dibawahnya Ada support task Nah yang support task ini Kalau aku gak salah Jika kita menyelesaikan tugasnya Kita bakalan mendapatkan Sejumlah Logo botol dot itu Yang bisa kita gunakan Untuk membeli barang-barang maternity Yang ada di store Nah kayak gini Barang-barangnya Sebelumnya Sebelumnya Karena aku udah pernah Nyelesaikan Event yang ini Jadi aku itu Udah punya Semua barang-barangnya Jadi logo dot ini Sebagai pengganti Simulance gitu Untuk membeli Barang-barang maternity Terus langsung aja Kita melakukan Atau menyelesaikan Tugas-tugas yang ada Di bulan pertama Yaitu Use a phone To call a doctor To your home To check on The baby progress Kita Telepon Dokter Karena disini Belum ada Telepon Jadi kita beli dulu Di Electronic Ketaruh disitu Terus tap Teleponnya Dan pilih Call doctor Dokternya Udah datang Ke rumah kita Langsung aja Kita tap Terus muncul pilihan Have a check up Dan trope check up Nah kalau kita Pilih yang have a check up Kita itu harus Membayar Dengan Simulance Yaitu Sebanyak 171.910 Kalau kita pilih Trope check up Kita harus membayar Dengan live point Dan Kita juga Bisa langsung Mendapatkan 160 Logo Yang botol itu Jadi Mendingan kita pilih Trope check up Aja Do you wish To pay for Disappointment Purchase Jadi dia Konsulnya Di luar Di luar Halaman Di luar rumah Kita skip Biar cepat View your progress In the pregnancy Event menu Kita tap Yang menu Di kiri atas Itu Terus kita lihat Tugas selanjutnya Yaitu Practice Heating Baby Battles On a stove Nah Saran aku Disini Kalian itu Harus Punya Bukan Harus sih Kayaknya Lebih baik Kalian punya Live point Dan XP Yang banyak Karena itu Bakalan berguna Banget Untuk Tugas-tugas Kalian Jadi Kalian Nggak Harus Nunggu Lama Untuk Menyelesaikan Event Ini Terus kita Tap Stove Atau Komponnya Dan Pilih Practice Heating Baby Oh iya Untuk tugas-tugas Yang ada Di Frequency Event Ini Kayaknya Itu Nggak Semuanya Sama Tugas-tugasnya Bisa Jadi Di kalian Nanti Tugas-tugasnya Itu Berbeda Jadi Saran dari aku Kalau kalian Nggak Paham Kalian Bisa Translate Dulu Di Google Tapi Kalau Kalian Belum Paham Juga Apa Maksudnya Kalian Boleh Tanya Aku Di DM Instagram Kita Skip Kita Cek Tugas Selanjutnya Found A Friend For Some Pregnancy Advice Kita Tap Telepon Dan Pilih Ask For Pregnancy Event Advice Kita Skip Kita Cek Tugas Selanjutnya Write Letters Announcing The Pregnancy From A Daining Table Kita Switch Dulu Ke Sims Kita Yang Hamil Terus Tap Kursi Meja Makan Dan Pilih Announce Pregnancy Tugas Kita Cek Tugas Selanjutnya Embrace Another Sim To Celebrate The Pregnancy Kita Tap Another Sim Dimana Sim Skip Tai Yang Lain Ini Kita Tap Dan Pilih Embrace Skip Aja Biar Cepet Kita Cek Lagi Call Some Friends On Account And Share The Pregnancy News Kita Telepon Teman Teman Kita Untuk Ngasih Tahu Kalau Kita Itu Hamil Share Pregnancy News Nah Tugas Tugas Di Bulan Pertama Ini Sudah Selesai Kita Lakuin Your Pregnancy Is Exhausted After Completing All Of Her Goals For The Come Back Tomorrow When Your Next Goal Set Has Unlocked Jadi Kita Harus Memunggu Selama 23 Jam Lebih Tapi Kita Juga Bisa Skip Untuk Ke Bulan Selanjutnya Untuk Yang Support Tasnya Kayaknya Aku Bakalan Ngelakuinya Nanti Aja Fokus Dulu Yang Di Daily Goals Disini Aku Pilih Skip Nah Sekarang Kita Udah Memasuki Bulan Kedua Tugas Yang Pertama Yaitu Throw Up In Toilet Thank You Morning S Kita Tap Toilet Kita Terus Pilih Morning Sit Nah Dia Bakalan Muntah Muntah Kita Skip Kita Cek Tugas Selanjutnya Check A fridge To Make Sure It Is Baby Blue Kita Tap Kulkas Dan Pilih Check If Baby Blue Kita Skip Aja Sudah Kita Skip Terus Kita Check Tugas Selanjutnya Yaitu Brainstorm Baby Names With Another Sim Kita Tap Sim Kita Yang Lainnya Dan Pilih Brainstorm Baby Names Kita Skip Tugas Tugas Selanjutnya Yaitu Use A Phone To Call The Yoga Instructure To Your Home To Start A Meditative Yoga Session Kita Harus Telepon Pelatih Yoga Kita Nah Sudah Datang Terus Kita Tap Dan Pilih Yang Full Body Session Karena Kita Bisa Mendapatkan 180 Logo Botol Kita Skip Kita Cek Tugas Selanjutnya Lagi Research Frequency Supplement On A Computer Karena Di rumah Aku Belum Ada Computer Jadi Aku Beli Dulu Di Electronic Kalau Kalian Sudah Ada Langsung Tap Komputer Kalian Terus Pilih Research Pregnancy Supplement Skip Kita Cek Tugas Selanjutnya Yaitu Get Creative On A Computer And Design Sim Vitation For The Baby Short Bater Baterai Aku Low Teman Teman Kita Switch Dulu Ke Aurora Terus Tap Computer Dan Pilih Design Sim IP Skip Nah Semua Tugas Di Bulan Kedua Udah Selesai Dilakuin Terus Kita Bakalan Lanjut Ke Bulan Ketiga Dengan Skip Tanpa Harus Menunggu 47 Jam Nah Kita Udah Memasuki Bulan Ketiga Tugas Yang Pertama Yaitu Watch Home Burting Videos From A TV Kita Tap TV Kita Dan Pilih Watch Home Burting Videos Kita Skip Kita Cek Tugas Selanjutnya Call A Sim On A Phone And Discuss Ways To Is Morning Fitness Kita Telepon Sim Kita Terus Pilih Discuss Morning Morning Sickness Kita Skip Kita Cek Tugas Selanjutnya Grab Some Carrots From A fridge And Eat Them Kita Tap Pulkas Dan Pilih Eat Carrots Kita Pengen Makan Wortel Skip Kita Chat Tugas Selanjutnya Call A nurse On A phone For Pregnancy Advice Kita Switch Dulu Ke Aurora Terus Tap Telepon Dan Pilih Spore Pregnancy Advice Tugas Tugas Selanjutnya Yaitu Discuss Colors For The Baby With A Sim Kita Tap Another Sim Dan Pilih Discuss Baby Color Kita Skip Tugas Selanjutnya Yaitu Use A Phone To Call A Doctor To Your Home To Check On The Baby Progres Kita Tap Telepon Dan Pilih Call Doctor Kita Tap Dokter Dan Pilih Throw Check Up Purchase Kita Skip Nah Semua Tugas Di Bulan Ketiga Sudah Kita Lakuin Terus Kita Lanjut Ke Bulan Keempat Kita Skip Nah Tugas Di Bulan Keempat Yang Pertama Yaitu Ask A Sim For A Shoulder Massage Nah Sekarang Kita Sudah Memasuki Trimester Yang Kedua Aurora Is About To Go Through A Big Change Better See What's Going On Kita Tap Aurora Dan Lihat Apa semua barang yang ada di maternity store itu jadi bisa langsung aku pakai aku mau terus aku pilih maternity terus back to game nah sekarang kita lihat tugas selanjutnya di bulan keempat itu apa tugas yang pertama yaitu ask a sim for a shoulder massage kita switch dulu ke Aurora terus kita tap another sim dan pilih ask for shoulder massage tapi kok nggak berubah ya bajunya terus kita cek tugas selanjutnya yaitu eat or food combination from a fridge aku mau coba ganti baju sekali lagi apa emang nggak bisa nah finally aku udah bisa ganti bajunya terus langsung aja kita tap fridge atau kulkas dan pilih eat or food combination kita skip kita cek tugas selanjutnya yaitu use account to call the yoga instructor kita switch dulu ke Aurora dan kita tap telepon dan pilih call yoga instructor kita tap instrukturnya dan pilih full body session kita tap sims yang lainnya dan pilih catch up on gossip use a stereo and perform a pregnancy dance karena di rumah aku nggak ada stereo jadi beli dulu di elektronik aku ambil di inventory yang ini aja terus taruh di sini kita tap dan pilih pregnancy dance kita skip aja ya jalannya jadi agak susah write a letter to the future baby from a dining table kita tap tursi meja makan terus pilih write baby later kita cek menu pregnancy event nah udah selesai bulan keempat kita lanjut bulan kelima dengan skip tugas yang pertama yaitu discuss nursery ideas with another sim kita tap sims kita yang lain dan pilih discuss nursery ideas terus use a phone to call a doctor to your home to check on the baby progress kita tap telepon dan pilih call doctor kita tap dokternya dan pilih stroke check up tugas selanjutnya yaitu eat some cupcakes from a fridge kita tap kulkas dan pilih eat cupcakes kita skip lalu discuss color schemes with another sims lalu discuss color schemes with another sims kita switch dulu terus kita tap sims kita yang lain dan pilih discuss color schemes think about nursery temps on a coach think about nursery temps on a coach kita tap coach dan pilih think about nursery temps lalu ask a sims for a bag massage kita tap sims kita yang lain dan pilih ask for bag massage sudah selesai bulan kelima kita lanjut bulan ke enam tugas yang pertama yaitu ask another sim to photograph belly kita tap sims yang lain dan pilih photograph belly put up some new wallpaper in the nursery jadi kita harus gunain wallpaper untuk ruangan nursery ini misal aja ya aku taruh di sini kayaknya terserah deh mau wallpaper apa tugas selanjutnya yaitu use a phone to call the yoga instructor kita tap telepon dan pilih call yoga instructor kita tap instrukturnya dan pilih full body session set up a night light in the nursery kita pilih infant terus kita cari lampu night light dan kita taruh di ruangan nursery nya kita taruh di rumah dan kita gunakan murah kita cobal nonton kitaRAP DONE from MARTI kita taruh di rumah mm- gang da //AP DONE Kita cek tugas selanjutnya yaitu call a friend on a phone to discuss home births. Kita tap telepon dan pilih discuss home births. Ask another sim if they can help at the baby shower. Kita tap sims kita yang lain dan pilih ask for help at baby shower. Put down some new flooring in the nursery. Kita tap home store dan pilih floor. Terserah mau yang mana. Terus kita taruh di ruangan nursery. Kita back. Kita cek tugas selanjutnya yaitu ask another sim for some baby advice. Kita tap sims kita yang lain dan pilih ask for baby advice. Sudah selesai bulan ke-6 kita lanjut bulan ke-7. Tugas yang pertama yaitu phone some friend to see who is coming to the baby shower. Sekarang kita udah memasuki trimester ketiga. Aurora is about to go to uneven bigger change. Better see what's going on. Jadi kita lihat apa yang berubah dari Aurora. Langsung aja kita tap tanda seru. Nah sekarang perut Aurora udah semakin membesar karena udah memasuki 7 bulan trimester ketiga. Terus langsung aja kita tap telepon dan pilih check baby shower guest. Use a phone to call doctor. Kita call doctor. Terus kita tap dan pilih true check up. Kita sakit. Relax on a couch and take a well-deserved nap. Kita tap couch dan pilih nap. Tugas selanjutnya yaitu eat some mini burger from a fridge. Kita tap kulkas dan pilih eat mini burger. Ponder about food for the baby shower on a couch. Kita tap couch dan pilih wonder about food. Show ultrasound image of the baby to a sim. Kita tap sims kita yang lain dan pilih show ultrasound. Kita sip. Udah selesai bulan ketujuh lanjut bulan kedelapan. Tugas yang pertama yaitu sit on a couch and consider decoration for the baby shower. Kita tap sims kita tap sims kita tap sims yang lain dan pilih ask for bag massage. the baby shower on a couch. Use a phone and ask a sim to help see who is coming to the baby shower. Contemplate times for the baby shower on a couch. Kita tap couch atau sofa dan pilih contemplate baby shower. The baby shower on a couch. Grab some cake from a fridge and eat it. Kita tap kulkas dan pilih eat cake. Use a phone to call the yoga instructor. Kita tap cell phone dan pilih call yoga exercise. Kita tap. Terus pilih full body session. Nah sekarang memasuki bulan ke sembilan. Tugas yang pertama yaitu send 5 sims to your house. Jadi kita call Mazora, Shawn, Nilea. Pokoknya harus ada 5 sims di dalam satu rumah. Terus ini aku switch ke Aurora. Cek tugas selanjutnya yaitu use a phone to call a doctor. Kita tap telpon dan pilih call doctor. Kita tap doctor dan pilih true check up. Accept a gift from another sim at the baby shower. Kita tap sims yang lain. Terus pilih accept gift. Jadi kita mau dikasih hadiah dari sims yang lain. Tada! Show of the baby bump to another sim. Kita tap sims yang lain. Dan pilih show baby bump. Take a photo with one of two guests at the baby shower. Kita tap sims ke tangan lain. Dan pilih take photo. Hug one of two guests at the baby shower. Kita tap sims yang lain. Kita tap sims yang lain. Dan pilih hug. Kita skip. The final goal set is complete and maternity tokens have been awarded. We will check the daily close. Nah ini sudah semuanya kita lakuin tugas-tugasnya. That's rozp. selamat menikmati